Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'at Sohih Rekarangan Imam Suyudi Dan kitab Faizul Qadir Rekarangan Imam Munami Kali ini kita sampai pada hadis nomor 65 Hadis ini statusnya Sohih Menurut Imam Suyudi Maksudnya begini Terkadang kita manusia itu diberi kecukupan oleh Allah SWT Mau makan hari ini sudah ada makanan Mau pakai baju hari ini sudah ada baju Tetapi sayangnya setelah kita Punya sesuatu yang mencukupi kebutuhan hidup kita di hari itu Kita itu masih sibuk mencari sesuatu yang justru membuat kita durhaka kepada Allah SWT Katanya kita bisnis mencari uang yang banyak Tetapi dengan cara yang Poli kita mencari rezeki yang lebih banyak Tetapi carilah rezeki dengan cara yang halal Digunakan nanti untuk Nah seharusnya Kalau kita yang dimakan sudah ada Yang dipakai sudah ada Tempat tinggal sudah ada Ya sudah Kita tinggal fokus ibadah kepada Allah SWT Baik mau ibadah mahta maupun ibadah wailu mahta Jangan lagi sibuk memikirkan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari Sehari-hari Karena apa? Karena sudah tercukupi Selanjutnya Ibn Adam Takna' walah dikasih rintasba Karena sudah menjadi watak dasar manusia Dia tidak akan menerima sesuatu yang sedikit Dia kasih sedikit Kau ingin lebih banyak lagi Kecuali orang-orang yang pernah Tetapi setelah diberi banyak Dia tidak akan pernah kenyang Sudah diberi banyak Pengen lebih banyak lagi Pecuali orang-orang yang Sedikitpun Kalau kita syukuri Insya Allah akan menjadi berkah Kita baik hidup dunia maupun di akhirat Allahumma Amin Ibn Adam Ibn Adam Ibn Asbahtam Mu'afan Kilejasati Wahai anak Adam Seandainya kamu di waktu pagi itu Badannya sudah sehat Aminan Fisir Bikah hatinya tenang Jadi seandainya ketika suatu hari Badan kita sudah sehat Hati kita tenang Lalu punya sesuatu yang kita makan Sudah Tidak usah Tidak usah perbulikan Yang lainnya Kita sudah cukup Badan kita sehat Hati kita tenang Ada makan Yang lainnya Tidak usah perbulikan Keperdulan kita Hanya satu Beribadah kepada Allah Subhanamu Wata'ala Cuma Ibadah itu ada dua jenis Ada ibadah mahtuh Yang langsung Berhubungan dengan Allah Seperti sholat Puasa Ligir Baca tasbih Dan lain-lain Tetapi ada Ibadah Khoi rumah Yaitu ibadah Yang ada hubungannya Dengan orang lain Seperti Silatung Rahmi Zakat Dakwah Nahimungkar Dan lain-lain Dan lain-lain Kemudian Pertama Pak Ad Coba saya baca ulang Dabarukan Dengan hadis Rasulullah S.A.W Ibna Adam Indaka Mayakfika Wanta Tablubu Ma Yudhulika Ibna Adam Labikorilin Takna Walabikasirin Tasbah Ibna Adam Ida Asbah Tamu'afan Bijasadika Aminan Bisirbika Indaka Kutu Yaumika Fa'aladun Minyalafah Hai Anak Adam Engkau punya yang mencukupimu Tapi Engkau mencari yang menjadikan Engkau melewati batas Hai Anak Adam Engkau tidak puas dengan yang sedikit Dan tidak kenyang dengan yang banyak Hai Anak Adam Apabila Pagi-pagi Badanmu Sehat Hatimu Merasa aman Ada padamu Makanan Hari itu Maka Biarlah Dunia Binasa Hadis Soheh Riwayat Ibnu Ibnu Adi Dan Baik Hati Darah Sohat Iman Dan Dari Ibnu Umar Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laih Subscribe channel ini Rabbana Taqoban Minna Innaka Antas Salmi'ul Alim Watub Alayna Innaka Anta Tawakul Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyad Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atub Ilai Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Karakadu 巴et Sperd Asyad Sperd Sperd Asyad Sperd 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 selamat menikmati